Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Uzi Tadi, channel Kang Tamim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dimudahkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya Kali ini saya kembali berada di sisi tol Purbalengi di KM 149 di sisi sebelah selatan Nah, ini di balik pagat sebelah utara ini adalah tol Purbalengi sementara di sisi sebelah selatannya adalah trek elevatit kereta cepat Jakarta-Bandung dan saat ini terlihat Kometo Transporter Gider sedang menggendong box Gider nomor 316 yang akan dipasang ke arah timur ke Stasiun Degaluar Kometo Transporter Gider berjalan secara pelahan dengan kecepatan kurang lebih 5 km per jam box Gider ini dibawa dari sebelah barat dari KM 137 lokasi casting yacht jadi sekitar 12 km sekitar menumpuh perjalanan ke daerah sini untuk dipasang di sisi tol Purbalengi di KM 149 sementara Gider Launcher baru saja menyelesaikan persiapan mendorong tiang penyangga sebelah timur dan ditempatkan di pilar sebelah timurnya nampaknya Kometo ini berhenti sejenak untuk menunggu Gider Launcher mengangkat yang penyangga sebelah barat ke atas supaya nantinya Kometo bisa masuk full ke kolong sebelah barat Gider Launcher dan nantinya akan persis berada di atas box Gider yang sudah terpasang yaitu box Gider nomor 315 dengan terpasangnya box Gider nomor 316 jadi sisa 37 box Gider lagi yang harus terpasang ke arah timur ke area stasiun kereta cepat keluar dan nantinya akan terpasang di pilar terpendek dengan ketinggian 2 meter dengan lokasi persis di belakang rest area KM 149 Tol Purbalunyi sahabat itulah kegiatan saya di pagi hari ini hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 menyebut kedatangan kometo transporter Gider membawa box Gider nomor 316 yang akan dipasang ke arah timur ke stasiun kereta cepat tergeluar persis di sisi sebelah selatan Tol Purbalunyi di KM 149 semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati